Pasca longsornya dinding penahan tanah tol Serpong Cinere, upaya perbaikan tengah dilakukan. Pengelola juga melakukan penyelidikan penyebab longsornya dinding. Perbaikan dinding penahan tanah tol Serpong Cinere yang longsor sepanjang 25 meter pada Sabtu kemarin tengah dilakukan. Dua alat berat dikerahkan di lokasi untuk membersihkan puing-puing longsor yang sempat menutupi jalan. Beberapa ruas bagian tol di sekitar lokasi ditutup selama perbaikan dilakukan. Untuk menghindari longsor susulan, dinding yang longsor ditutup dengan terpal. Selain melakukan perbaikan, petugas juga menyelidiki penyebab dinding penahan tanah tol Serpong Cinere longsor. Dari hasil pengecekan sementara, selain hujan lebat, petugas menemukan adanya saluran air warga di sekitar dinding tol yang bisa membuat dinding longsor. Di pagi atau sekitar jam 10 kami menemukan temuan baru. Ternyata ada saluran liar, saluran liar warga yang masuk ke posisi ini. Tetapi tidak masuk, gambarnya ada yang kita kasih gambarnya. Yang masuk ke sini dan pada saat kejadian itu aleranya cukup kencang. Nah, ini juga kami menentifikasi sebagai salah satu penyebab utama kejadian ini. Jadi setelah kita bersihkan rumput-rumput yang ada di pagar, ternyata kelihatan ada saluran liar dan warga yang memang menarah ke jalan tol ini. Jadi mungkin ada beberapa hal ya, selain hujan lebat ada saluran liar juga. Adanya longsoran di KM 35, 35, 200, Ambon. Sebelumnya, dinding penahan tanah tol Serpong Cinere sepanjang 25 meter longsor pada Sabtu 2 November sore. Puing longsor bahkan sempat memasuki jalur tol. Longsor terjadi di kilometer 35 ruas tol Serpong Cinere. Akibat longsor ini, arus lalu lintas di tol Serpong Cinere sempat mengalami kemacetan.